Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini saya masih pake ROM dari MIUI 12 Global Stabil ya Dan di ROM ini saya masih lumayan betah sih, bukan karena betah ROMnya guys Jadi karena saya masih bingung ya mau cobain custom ROM yang lain Jadi sebelum saya cobain ROM yang lain, saya cobain Recyc Modul Magist guys Disini saya banyak banget tes modul magist sampai 5 ya Tungguan saya coba banyak banget modul Dan disini saya pake modul magist yang fungsinya beda-beda biar gak bentrok ya guys Disini salah satunya saya pake Unlock Graphic PUBG karena saya gak main game PUBG Dan saya pake Xtreme Gaming untuk nge-game ya Walaupun saya gak sering nge-game, nge-game bentar-bentar Tapi Xtreme Gaming ini gak bikin cepat panas Dan disini ada battery saver, jadi kalau buat daily tetap hemat baterai juga ya Ke saving baterainya dan ada thermal juga ya atau NFS ini Jadi biar gak terlalu cepat panas sebenarnya Dan terakhir saya baru aja cobain modul anti-delight touchscreennya Dan disini lebih sensitif lagi Buat kalian yang agak kurang sensitif mungkin bisa cobain modul dari touchscreen ini ya Oke sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys Oke guys jadi kali ini kita akan cobain buat modul magist ya Dan kita akan cobain buat modul magist biar touchscreennya gak delay Dan nanti kita kombinasi dengan Xtreme Gaming buat nge-game Dan kalau kalian buat mau baterai juga ada battery saver ya Kalau kalian tergantung kebutuhan selarnya kalian butuh yang mana Dan disini saya tes di device wired di ROM MIUI 12 Global Stabil Android 11 Jadi untuk modul magist biasanya universal bisa di device mana aja yang penting Android ya Di sini kita tes di MiUI global Android 11 dan disini kernelnya pakai extended kernel guys Di kernel extended ini lumayan enak juga Buat daily enak dan disini pakai yang stock ya Jadi biasanya kalau pakai modul magist saya pakai yang stock aja Enggak pakai yang oci-oci-an ya Dan untuk modulnya sendiri kita disini pakai modul ini guys Jadi kita lihatin yang sudah aktif disini battery saver ini untuk baterainya Dan ini untuk Android itu unlock graphic PUBG dan disini saya pakai thermal juga ya Jadi kita akan tambahin modul untuk no delay touch screen ya Biar touch screen gak delay dan Xtreme Gaming juga Jadi banyak banget sih jadinya ya sudah gak masalah Yang penting fungsinya beda-beda enggak bentrok gitu guys Oke kita coba tes Oh ya guys jadi sebelum tes jadi saya lupa ya Sempat lupa dan kita tes trolling tes dulu bentar sebelum kita tes guys Jadi ini performa sebelum kita pasang modul ya Saya belum pakai Xtreme Gaming juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke lumayan stabil ya disini guys Jadi enak juga buat tes Dan kita akan tes yang lainnya sekalian ya Kita tes Oke sudah kita tes itu Kita tes di pasar modul ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Dan subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Tersebut upload hampir setiap hari Oke ini dia modul untuk Delay touch screennya Biar tidak delay ya Oke dan kita akan tes Install Xtreme Gaming sekalian Oke disini kita tinggal tunggu bentar ya Ternyata belum kelar ya Saya tidak perhatikan tadi Lumayan memasang Lagi memasang Oke guys jadi sudah terinstall ya Tadi kita tes Dan disini Wait Hold the light touch ya Jadi biar tidak delay Dan itu yang versi pertama Dan kita install Xtreme Gaming sekalian Oke disini kita pakai Xtreme Gaming versi 7 ya Dan kita tinggal restart aja sekarang guys Oke kita restart dulu Kita sudah pakai 1,2,3,4,5 modul Dan termasuk analog grafik PUBG ya Kita restart dulu sekarang Oke guys jadi sudah kita restart Dan kita cek ulang ya Disini untuk modul magisnya Disini sudah aktif Saya pakai banyak banget ya Ini untuk tidak delay Thermal dan ini modul baterai Dan Xtreme Gaming ya Jadi untuk ini untuk touch screen Ini thermalnya Biar tidak cepat panas juga Untuk baterai saver Dan ini Xtreme Gaming ya Bisa kombinasi buat game Sama hemat baterai Jadi kalau tidak nge-game Bisa hemat baterai Karena ada Baterai saver dan thermalnya Dan ini Biar tidak Biar sensitif lah Bahasanya ya Oke Kita tes sebentar Oke lumayan ya 120 sampai Lumayan Tetap stabil Jadi lebih enak Xtreme Gaming juga Tidak bikin cepat panas Karena biasanya Buat auto profile Berubah pas game nya aktif Lagi itu Basingan Oke tetap stabil ya Mantap Tidak cepat panas Dan kita tes bentar Kayak kamera Habisnya gak masalah Oke kamera tetap bisa kebuka ya Kita tes untuk double tap nya Gak ada masalah juga Dan kita tes di game PUBG ya Kalian bisa bebas sih Game dimana aja Untuk modul magis universal Kalian bisa tes dimana aja Dan untuk modul sensitive layarnya Juga universal ya Oke kita tes aja bentar Oke guys Jadi disini kita tes di PUBG Mobile Kalian bisa tes di game mana aja sih Sebenarnya bebas Tapi di video ini kita tes di PUBG Kalian di FF Di MM juga tetap bisa ya Dan disini grafiknya sudah terunlock Audio high Dan mungkin kita bisa tes bentar Kita liatin suhu Dan lain-lainnya nanti ya Oke Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!